Selanjutnya, kemudian telah ditambahkan oleh Bapak 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 Bapak. Terima kasih telah menonton! 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 kepada orang ispan yang benar ya, kalau menemukan hal-hal di facebook atau di youtube tentang yang aneh-aneh tentang Prabhupada, itu sebenarnya tidak benar, Prabhupada tidak pernah mengalami kekurangan apapun, ataupun cacat apapun, tidak ada, bahkan meninggal pun di sempurna yang tidak kena racun, tidak kena cetik kalau orang yang ngeri pada Kristen, pada Prabhupada, buruhnya mati, kena cetik ya itu kan itu seru di facebook kan buruhnya mati, kena cetik kemudian buruh sepi, singgisir menahan cetik cetik apu, arsenik nah, jadi tidak pernah Prabhupada kena cetik, tidak pernah Prabhupada kena racun, ya itu ada di mana-mana menyebabkan banyak orang yang sudah ingin pada Prabhupada, jadi jangan percaya dengan pecah berita seperti itu, ya di sekolah itu, pusatnya di Banyapur kita punya dokumen resmi betul-betul lengkap tampilan-telah Prabhupada yang sah, bukan kita bikin-bikin, tapi orang-orang yang menjadi berlaku sejarah pada zaman Prabhupada Beliau masih hidup banyak sampai sekarang Jaya Pernaka Mahara, berlaku-berlaku yang menjadi samyasi itu adalah pelaku sejarah yang bertemu langsung seperti Guru Mahara Guishantra pelaku sejarah, beliau mengerti yang sebenarnya itu, itulah jadi keakuan tentang Selabopada, dan Selabopada adalah Sena Bhati Bhatta Krishna ya bro, bukan dari dunia matriam, beliau datang dari Tengah Wahni Turun untuk, kalau tidak begitu, tidak mungkin banyak orang India yang datang ke Barat menyebarkan kitab suci di bawah kita semua pulang dengan tangan kosong yang kadang ada anak Barat ya kan, kalau dia sampai percaya itu hebat, perlu ngasih terus apa dia sudah punya kehebatan, kristiannya dia sudah hebat dengan kitab-kitab, ayatnya mereka sudah hebat lalu akan ke sana dengan tangan kosong, dengan pengetahuan asal-asalan sedikit-sedikit beda, dan sendiri tidak paham kita sendiri tidak paham, bagaimana menyampaikan kepada orang tidak akan mungkin diterima sudah banyak yang disana orang India saniasi-saniasi pulang dengan tangan kosong ya kan, tapi berapa lupa di sana di usia berapa lalu? 69 tahun di usia 69 tahun, orang tua kalau kita 69 tahun, umur kita, kita sudah hebat ya kan, kita berusaha yang seruyuk apalagi Amerika, sindaya Amerika berjalan naik kapal barang kapal barang, 3 bulan, 59 sawat ya kan kalau kita umur 69 tahun nanti saya pikir menjaga berkokohan ya kan sembahyang apalagi Batis mengejar ya tidak nanti saya ingat saya ingat menyebarkan buku ya itu tapi di usia sejak beliau makanya di Waisnawatu usia 2 adalah golden usia 2 adalah umur emas kenapa dikatakan umur emas? kalau kita buang kita tidak bisa tidur lagi jam 2 pagi itu sudah bangun tidak bisa tidur jam 2 jam 3 itu tidak bisa tidur kalau kita tidak mengejar jalan sebegitu paling menghayal tidak bisa tidur tidak bisa tidur tidak bisa tidur tidak bisa tidur jadi itulah berjabat berbagi di usia 3 karena di jam 3 4 dan 5 kalau orang sembahyang itu auranya tenang sekali auranya bagus gunakanlah golden ikan usia 2 itu jangan cemas untuk berjabat dan berbagi seperti yang laku oleh seluruh ubat dan kita sedikit seluruh ubat dan acara selanjutnya adalah tentang presiden rumah mungkin yang ini kebetulan orang tua yang datang dia dari musuh pernikahan tadi terbang dengan melewati laut tapi ini adik-adik saya juga sedara-sedara saya bersaudara 6 laki 1 perempuan jadi bapak saya meneramkan banyak anak banyak lagi jadi setiap 2 tahun saya setiap 2 tahun beda-beda ya seperti itulah tapi kita sampai saat ini saudara masih atur walaupun saya sendiri ikut hari musnah saya ikut hari musnah juga karena orang tua saya saya tahu ayah saya adalah seorang penentu spiritual sejak kecil itu saya lihat dia selalu berpuasa kalau hari lebih tak pernah keluar dari kamar di kamar ya terus tak makan tak minum tak luar ya ya dia sudah melakukan puasa yang keras waktu saya disembawa hingga anak-anaknya mempunyai ya keinginan-keinginan sepertua dan pada waktu saya ikut hari musnah bapak saya mengerti sekali apa yang saya mau karena beliau nya yang menjalani perlahan yang begitu demen yang enak ya kan itulah kita belajar spiritual lalu di turunan kita ikut belajar spiritual jangan heran jadi itu benar-benar menanam potasi untuk anak-anaknya yang lebih senang jadi akhirnya karena saya senang kelewatan 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 ya akhirnya dalam selamat selamat karena saya selalu mencari dewa-dewa mencari Tuhan dan akhirnya terkenal ajaran ini dan keluarga tidak pernah menghalangi untuk saya belajar apapun asal itu itu yang Tuhan selalu membawa kebaikan dan walaupun orang tua saya membiarkan saya belajar apa saja tapi dia tetap mengawasi dan mematuhi dan memberikan peringatan-peringatan bila terjadi peningkapan-peningkapan yang saya lakukan dan demikian jadi itulah saya merasa sangat berkesiasi dan sangat berkesan kepada bapak saya dan juga ibu saya yang tidak pernah saya lihat apa namanya itu bercerita pilih kepada orang lain itu sosok orang tua yang saya mengagumi yang berakhir sekarang walaupun saya tidak sampaikan sebenarnya kepada orang tua saya salah juga jadi anak bikin percara dan saya bilang karena saya tidak ingin merekodkan orang tua akhirnya maunya begitu tapi akhirnya karena kami satu keluarga punya grup WA grup WA khusus aportannya namanya grup itu karena bapak saya bernama jadi anaknya semua disana berita apapun masuk kesana tentang keluarga jadi kita bisa tahu semua mungkin mungkin nanti saya ya sehingga di sini terima kasih sudah datang bukan formal nah seperti itu jadi sedikit keluarga saya dan terima kasih lagi sekali terima kasih dan ya segera saya langsungkan berlangsung sekitar 40 dan selanjutnya nanti kita akan berjalan terima kasih 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 terima kasih